Ada banyak mobil keren buatan Indonesia yang sudah diakui oleh dunia Meskipun awalnya sempat diragukan, ternyata negara kita ini malah semakin menjadi basis produksi Untuk sejumlah merek mobil yang beredar hampir di seluruh negara di bumi ini Yang pertama, Daihatsu Grand Max Cukup unik yang terjadi dengan Daihatsu Grand Max Karena awalnya mobil ini dipasarkan oleh Daihatsu secara global Dan Indonesia juga jadi target pasar dari kendaraan tersebut Namun ternyata seiring berjalannya waktu Grand Max yang dibuat di pabrik Daihatsu di Indonesia malah diekspor ke negara lain Termasuk untuk kebutuhan pasar di jebang sendiri yang merupakan basis produksi Daihatsu Namun untuk negara lain, mobil ini pakai nama Daihatsu Town S Selanjutnya ada Toyota Agya Agya yang di Indonesia bersama dengan Aila masuk kategori LCGC Nyatanya juga digemari oleh negara lain Kondisi ini membuat mobil mungil yang diproduksi di Indonesia tersebut juga digirim ke berbagai negara lain Namun dengan nama Toyota Wigo Berikutnya ada Toyota Avanza Produk kolaborasi pertama antara Toyota dan Daihatsu ini juga menemui sukses di negara lain Dikembangkan di Indonesia, ternyata banyak negara yang tertarik pada ketangguhan Toyota Avanza Sehingga mobil yang diproduksi di Indonesia itu juga digirim ke negara lain yang memesan Meskipun setelah tiba di negara tujuan namanya tak lagi Avanza Berikutnya ada Toyota Kijang Kijang menjadi kendaraan dari Toyota yang menemui sukses besar di Indonesia dan juga negara lain Sudah banyak negara di luar Indonesia yang merasakan bagaimana ketangguhan dari Toyota Kijang buatan anak bangsa Meskipun awalnya dibuat sebagai mobil untuk komoditas rakyat kecil Nyatanya sampai Toyota Kijang inova generasi saat ini Mobil tujuh penembang tersebut sudah banyak menyumbang devisa bagi negara karena dieksplor ke banyak negara Berikutnya ada Toyota Fortuner Si bongsor dari Toyota yang satu ini bukan cuma jadi mobil keren buatan Indonesia Namun Fortuner adalah satu dari beberapa jagoan mobil buatan Indonesia yang sudah dipasarkan ke banyak negara di Asia Oceania Termasuk juga sejumlah negara di Timur Tengah Berikutnya ada Mitsubishi Xpander Siapa yang tak kenal, MDV tujuh penembang dari Mitsubishi yang satu ini Desainnya yang stylish serta interior yang nyaman Xpander kini jadi pilihan keluarga milenial Dan ternyata mobil yang dibuat di pabrik Mitsubishi di Bekasi, Jawa Barat itu diminati juga oleh sejumlah negara lain Selanjutnya ada Suzuki Carry Mobil legendaris di Indonesia lainnya yang ternyata juga diminati oleh negara lain adalah Suzuki Carry Diproduksi di pabrik Suzuki yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat Suzuki Carry sudah menginjakkan kaki di banyak negara di Asia bahkan hingga ke Timur Tengah Berikutnya ada Suzuki R3 Bukan cuma jadi penantang Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia di pasar dalam negeri Namun Suzuki R3 yang diproduksi di Bekasi juga digemari konsumen di negara lain, misalnya Meksiko Tak heran ekspor R3 yang dilakukan Suzuki Indonesia pun terus moncer Berikutnya ada Wuling Almas Wuling Almas ternyata mampu memasarkan modelnya ke sejumlah negara lain di luar Indonesia Padahal Almas merupakan hasil produksi Wuling di pabrik mereka yang berlokasi di Cikarang Berikutnya ada Finn Komodo Pernah dengar merek buatan Indonesia yang satu ini? Finn merupakan perusahaan yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat Dan memproduksi mobil off-road dengan kemampuan jelajah yang tak kalah dengan mobil off-road merek internasional Mobil ini sudah banyak dipakai untuk utilitas sarana perdesaan Sampai kendaraan untuk keperluan militer atau layanan darurat Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang lainnya